64 burung cindrawasi kuning kecil dan lebih dari 80 ikat bulu burung kasuar yang sudah diawetkan diamankan kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Perdagangan satuan di Lundungi ini digagalkan petugas bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Barang tersebut diseludupkan pelaku dari Papua ke Makassar melalui jasa pengiriman paket. Dari hasil pemeriksaan X-ray, paket yang dicurigai petugas akhirnya dibuka petugas. Petugas bandara pun akhirnya menyerahkan temuannya ke Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Ini burung dari Papua justru, jadi kemungkinan menurut analisa kita ini barangnya aslinya dari Papua dikirim ke Makassar untuk dibuat pengeracinan gitu. Intinya diolah di Makassar? Iya, kira-kira seperti itu. Saat ini petugas masih memburu pelaku jual beli satwa di Lundungi ini, petugas kesulitan karena pelaku menggunakan nama dan alamat palsu. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.